Terima kasih Anda masih bersama kami. Pembesar Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menutup pekan olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 2021 penutupan mendatangkan artis ibu kota dipadati masyarakat tanpa mematuhi protokol kesehatan. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya menutup pekan olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 yang digelar di Oku Selatan. Penutupan dimeriakan grup band SD-12 dan artis ibu kota dan lokal lainnya. Ratusan ribu masyarakat hadir di penutupan tanpa jaga jarak dan banyak yang tidak memakai masker membuat progres event penutupan menjadi lautan manusia. Sebelum aksi, Charlie SD-12 bernyanyi di panggung acara penutupan berjalan lancar dengan menampilkan tarian dan sambutan-sambutan. Setelah resmi ditutup, penonton meringsak masuk halaman yang telah dipagar. Penonton pun tidak terbendung sehingga menutup panggung tamu undangan yang disiapkan panitia. Dalam perhelatan porpor di Okuraya ini, kota Palembang keluar sebagai juara umum ditusul oleh Kabupaten Musi Banyuwasin sebagai peringkat kedua dan Oku Selatan peringkat ketiga. Walaupun non-jauh di Oku Selatan ini masih masuk tiga besar sekali kali lagi kami ucapkan selamat kepada yaitu Kabupaten Oku Selatan ini. Allah Subhanallah, penutupan pekan olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke-13 Okuraya tahun 2021 ini dengan resmi saya nyatakan ditutup. Dampak dari Pol Prop ke-13 tahun 2021 ini bukan hanya terbatas pada prestasi atlet-atlet yang dihasilkan maupun bibit-bibit menjadi kebanggaan dan potensi sumsel ke depan. Tapi terus terang, ini adalah salah satu kita memulihkan ekonomi selama pandemi COVID-19. Ini berkat kerjasama dari semua pihak baik pemerintah daerah, kawan-kawan di KONI, dan juga cabur-cabur dan dukungan dari semua komponen yang ada di Kabupaten Oku Selatan. Seluruhnya. Dan kita berharap juara tiga ini kita tidak bisa berpuas diri. Nanti 2023 akan ada Pol Prop lagi di Lahat. Nanti babu-bupati dan seluruh masyarakat antusias sekali bagaimana kita bisa. Secara keseluruhan, Pol Prop ke-13 di Okuraya berjalan lancar tanpa hambatan. Okuraya sebagai tuan rumah bisa memberikan contoh karena pertandingan berlangsung di tiga wilayah. Okuraya, Oku Selatan, dan Oku Timur. Pol Prop Sumatera Selatan ke-14 selanjutnya akan digelar di Kabupaten Lahat, di mana bendera petaka Pol Prop telah diserahkan mewardiahya ke Sekda Lahat. Dari Oku Selatan, TD Hendrawan, AINews, melaporkan.